hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat itu sahabat durian sahabat selesai semoga kita dalam kanan sangat wakil amin oke nah sahabat channel bilang ikut kali ini saya mau kasih cara Bagaimana kita membuat plastik okulasi atau grafting ya okulasi ya atau grafting itu atau bisa dikenal atau mudah dimengerti untuk sambung kucuk duriannya kucuk durian kadang-kadang ada yang bertanya pakai plastik apa pengikatnya atau pakai apa untuk mengikat sambung kucuknya jadi kali ini saya mau kasih bocoran atau bahkan cara bikinnya dari model biasanya bukan biasanya ini biasanya juga jadi saya pakai plastik kayak gini jadi plastik-plastik yang biasa dibikin untuk bikin es ya jadi ini tipis banget di modelnya kayak gini ada nomornya ya kalau saya ini kalau di kampung saya suka bikin plus apa dua es kebo yang dijual semuanya oke kayak gini modelnya jadi nanti hasilnya kayak gini saya buat ini untuk ngikutnya kelihatannya semoga kelihatannya kayak gini kelihatan dong kelihatannya kayak gini jadi ini dia ketika ditarik dia itu nggak putus ya nggak putus jadi bisa mengikatnya itu bisa kencang Oke kita langsung cara membuatnya aja dari model dari awalnya dari plastik kayak gini yang kita perlukan itu pertama kaya atau ya pokoknya untuk untuk alas ini biar nanti si pisau itu kalau kena langsung kayak gini cepat tumpul dan akhirnya enggak tajam untuk membuat atau mengirisi plastiknya ini dan yang kedua tentu kita harus pakai penggaris ya biar rata biar lurus dan seperti biasa pisau andalan pisau modal seribu rupiah ya oke kita langsung aja buat ah ya seperti inilah caranya jadi untuk alasnya itu kita pakai kayu bisa juga pakai kardus tapi saya sih enakan lebih efektifan pakai kayu gitu ya jadi kalau kalau si pisau ini ini pisau intinya harus tajam dan tembus jadi biar dia ini udah putus-putus dan ketika ditarik biasanya kalau yang ditarik putus itu karena dari pengirisannya suka tidak rata jadi kayak gini misalkan kayak gini dia ada putus-putus ditariknya itu putusnya kayak gitu ya Oke lanjut Oke siap Bang tentu seperti ini ya jadi kita gunai penggaris ini biar rata biar lurus lah intinya biar lurus dan harus tajam ya setajam pisau ini pisau yang modal seribu rupiah Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim kelihatan dong kelihatan ya jadi harus kelihatan kalau kita ngasih cara itu harus dipraktekkan dan harus jelas ya jadi biar nanti bisa langsung tangkap mudah dimengerti jadi modalnya cuma plastik ini tadi saya suruh ponakan beli harganya kalau nggak salah disidik di sini ya di kampung saya itu 9000 biji berapa dapat berapa wujud ya banyak ya Nah seperti ini ya ini contoh ini dapatnya dan ketika ditarik si plastik ini mungkin ini gue masih termasuk golongan pe ya cuma saya nggak tahu kayak berapa nggak tahu soalnya kalau ditarik dia ngeputus jadi nah ini tipis bahkan untuk sambung pucuk ini lebih bagus seperti ini Oke nah ini saya kasih contohnya jadi ini kemungkinan dapat berapa ya saat tubuh 12345 10 satu ini dapat 10 kayak gini dengan ukurannya kalau ukuran sih bebas ya tergantung maunya berapa ya lebarnya itu berapa ya Oke seperti ini dan kita contohkan untuk cara sambung pucuknya ya Jadi ini langsung kita pakai langsung praktekan untuk sambung pucuknya juga Oke di depan saya ini pasti sudah tahu ada bibit durian yang dari biji ya ini yang dari biji dan kita mau praktekkan plastik yang dapat saya bikin tadi ya ini plastik ini caranya untuk pengikatan dan saya juga sudah mempersiapkan entresnya seperti biasa entres D168 ya nampak ya ini maturnya udah lumayan jadi kita praktekkan aja ya gimana itu tadi pisau saya lupa tapi sudah ada kekalaan kayak pembina nama kita enggak kaki bukan kita nah oke ya seperti ini ya katakan dulu kas kotoran aja kita banget dan ini pasti udah liat ya seperti biasa kita menyurus ini harus kayak seperti 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 ini harus kata ya harus kata ya dan mulailah di kekembangan bismillahirrahmanirrahim dan kegunaan plastik tadi juga biasanya saya pakai sumput juga ya kandian saya gantiin bahan untuk pengikatnya nah ini plastik yang tadi jadi dari satu ini bisa terlalu banyak dan kunci berhasilan ketika kita mau kambing cukup itu ada juga dari pengikatnya jadi kalau pengikatnya itu tidak bisa terlalu ya dan jangan bisa terlalu di bawah dibanyakan yang teratur yaitu nanti ini mematikan yang terbatas dan dari plastik ini juga saya pakai sumputnya jadi kalau untuk proses yang sambil Hai nah ini hasil akhirnya seperti ini Oke sekian dan terima kasih semoga video saya bermanfaat dan selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai seperti ini Oke sekian dan terima kasih semoga video saya bermanfaat dan selamat mencoba Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh